Di Sparbudpora, Sumeneb belum memberikan kepastian normalisasi aktivitas pariwisata di kabupaten paling ujung timur pulau Madura itu. Sebelumnya, destinasi wisata di kota Keris ini ditutup sejak tahun 2020, tepatnya merebaknya wabah COVID-19. Imbasnya tiada sumbangsi PAD dari sektor pariwisata di tahun 2020. Kabit pariwisata di Sparbudpora, Sumeneb, Imam Bukhori menuturkan adanya ancang-ancang membuka kembali destinasi wisata tersebut. Rencananya usai Hari Raya Idul Fitri 2021. Namun, dia menyampaikan masih menunggu perintah dari Bupati Ahmad Fauzi. Ditambah lagi adanya larangan mudik. Dia khawatir destinasi wisata dijadikan alasan untuk berkeliaran. Selain menunggu pemerintah Bupati Sumeneb, Di Sparbudpora juga tengah melakukan persiapan perawatan tiga wisata dalam naungan Pemkap Sumeneb. Tiga destinasi wisata yang perawatannya masuk APBD 2021 itu yalah Pantai Lombeng, Pantai Slopeng, dan Kraton Sumeneb. Razin Sahid Mujitahidi, KMA Fisumeneb, melaporkan.